Halo sahabat online sahabat YouTube semuanya kali ini saya mau masak-masak lagi untuk Jumat berbagi Jumat berkah untuk pembagiannya ini foto-fotonya aja ya Nah ini saya lanjut goreng goreng kentang untuk ukuran sesuai kebutuhan ya Nah punya saya ini saya iris setelah itu saya belah menjadi dua sambil goreng kentang lanjut kita rebus ayamnya ya teman-teman ini ayamnya sudah sudah dicuci bersih lanjut direbus menggunakan air mendidih untuk ayamnya kita rebus kira-kira 30 menit ya teman-teman atau sampai ayamnya ini matang nah ini nanak nasi ya untuk nanak nasinya saya tetap pakai manual yaitu pakai dandang nah ini pakai sistem karu dulu setelah itu kita masukkan ke dalam dandang masak berikutnya kita tumis bawang merah bawang putih dulu ya teman-teman Nah setelah kita tumis atau aromanya tercium wangi kita masukkan mie nah ini yang sudah direbus ya jadi ini ceritanya masak mie goreng jadi cuma pakai bumbu tumis aja ya nggak pakai bumbu halus lanjut balik-balik sampai merata untuk tambahannya ini saya kasih kaldu bubuk garam halus dan dikasih gula juga setelah itu kita tambahkan kecap nah aduk sampai warna mie nya ini tercampur rata ya untuk masakan berikutnya ini kita siapkan dulu bawang merah bawang putih merica beras saus sauri sama kecap manis nah ini semuanya kita haluskan ya teman-teman boleh diulek ataupun di blender abaikan dapur yang berantakan ya teman-teman ini lanjut kita tumis bawang merah bawang putih sama merica yang kita haluskan nah ini tadi saya blender ya teman-teman jadi biar mempersingkat waktu aja ini lanjut tumis-tumis sampai aromanya terasa wangi ini tadi bumbunya sempat saya matikan sebentar ya soalnya saya lagi ngangkat ayam guys ini tadi ayamnya saya angkat tiriskan lanjut hidupkan lagi kompornya nah ini kita masukkan ke dalam bumbu tumisnya teman-teman selanjutnya kita masukkan kentangnya juga nah ini wajannya kan kecil jadi saya pindahkan ke dalam panci soalnya kalau pakai wajan yang pertama tadi nggak muat ya oh no karena saya takut hancur ayamnya di panci makanya ini saya pindah lagi di wajan yang lebih besar lagi ya teman-teman jadi ini pindah lagi ceritanya supaya lebih aman masukkan kecap manis kaldu ayam garam gula dan saus tiram nah ini kita masukkan bumbu bumbunya aduk pelan-pelan ya biar nggak hancur ayamnya selanjutnya kita masukkan kentangnya juga ya teman-teman nah aduk kita campur sampai merata ini saya masak 30 kotak ya yaitu pakai menu ayam kecap atau semur ayam kecap jangan lupa diicipi ya teman-teman dan setelah diicipi rasanya pas baru deh angkat dan tiriskan dan ini hasil masakannya nah ini kita tata masakan hari ini ya teman-teman yaitu kentang dan ayam kecap atau semur kentang ayam kecap selanjutnya ini ada sambal ada mentimun juga mie goreng dan nasi pastinya untuk harganya ini di atas 5000 ya teman-teman biasanya kalau pakai menu 5000 kita lauknya menggunakan telur atau pakai ayam suwir pembungkus nasinya ini pakai styrofoam ya tapi ini nasinya atau menu lainnya ini sudah dalam keadaan hangat atau tidak panas karena kalau pakai styrofoam panas itu juga nggak bagus ya untuk kesehatan jika teman-teman mau membungkus nasinya pakai pembungkus lainnya juga boleh tetap apa ya sesuai budget ya demikianlah masak-masak hari ini menu jumat berkah atau jumat berbagi semoga bisa buat uji jualan teman-teman semua dukung juga channel kita dengan like comment share dan subscribe thanks for watching bye 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 bye